Review tipe-tipe fans Nah Rel, di depan gue ini dan kita semua ini Ada beberapa tipe fans yang udah dikumpulin Sama tim Oldstore Oke, ini yang kita-kita jual juga nih ya Iya dong, tapi gak mesti dijual juga Biasanya juga kita review sih Nah, di depan ini ada sepatu fans Pertama kali yang didesign Menurut lo, sepatu apa nih yang pertama kali launching Dari produk fans Sleep on gak sih? Salah lo Salah ya gue Sleep on, kebanyakan orang itu mengira Sepatu fans pertama kali yang launching itu adalah Sleep on checkerboard Padahal desain pertamanya Apa tuh? Yang pertama itu authentic Walaupun ini tipe desainnya yang baru Authentic Apa nih namanya? Flame Authentic flame Tapi siluetnya ini adalah siluet pertama dari sepatu fans Yaitu authentic Rel Oke oke Nah, terus yang kedua lo tau gak sih Sepatu setelah authentic itu apa? Apa ya? Sleep on ya? Aduh Salah juga? Ah, lo kurang literasi ya man Kalau sekolah kerjaannya Kabur terus Yang kedua itu Rel Gue kasih tau nih Ini tuh fans ini Oh era Oh ini kayaknya ini nih Tahap selanjutnya dari authentic nih ya Kalau dilihat dari siluetnya ya Bener banget Nah, fans era ini Itu pengembangan dari fans authentic ini Oh ya, keliat ya Dari sisi sampingnya sama belakangnya ya Dia udah ada tambahan busa Bener, bener Nah ini tuh Para skaters itu Biasanya nyaman tuh pake sepatu ini Rel Sebenernya ada Karena ada busanya mungkin ya Karena kalo di authentic ini Banyak yang rewel Karena disininya tuh Langsung canvas doang gitu Tanpa ada busa Langsung canvas Jadi lecet Belakang lo jadi harus pake Gak nyaman ya Gak, eh Pake hancaplas Biar kayaknya pake dokma Nah, disininya akhirnya dikasih sedikit Busa Sedikit busa Oke, biar muntut ya Supaya bisa nahan lutut lo dari lecet Kok lutut sih? Eh lutut? Tumit 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 dari lecet Lo pake gini dong Gak lucu sih Nah, terus Rel Yang ketiga apa nih? Ah, lo masa kurang baca sih Rel? Aduh, gue kurang baca nih Ki Kalo misalnya Ini produsernya masa gak ngasih brief dulu sih? Kita liat briefnya dulu ya Coba-coba baca dulu lah Di briefnya itu Oh, sama old school Di briefnya old school Ini tuh old school nih Rel Ini sepatu kalo bisa dibilang Legendaris banget Rel Parah Karena ini sepatu sejuta umat ya Kalo bisa dibilang fansnya sejuta umat Bukan sejuta umat Rel Emang sepatu ini banyak yang suka Jadi banyak yang pake Karena tampilannya klasik ya Eh, eh Sepatu ini sepatu mayoritas Rel Oh mayoritas 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 Nah ini sepatu ini Sebenernya Ada juga Rel Improvisasi dari Model ini Oke Lo tau gak apa? Tau Apa? J-stripnya Bukaan J-stripnya juga Gue udah baca Salah satunya Jadi di atasnya old school Biasanya tuh ada satu lagi Rel Tapi kita lupa naro nih Apa tuh? Fans old school pro Oh old school pro Itu tipenya kan Sama aja kayak ada yang OG Ada yang pro Nah kita kebualan megang yang biasa nih Ki Tapi mungkin nanti kita bakal bahas detail Tentang sejarah pro-proan itu Di video lainnya Oke Ini sepatu memang paling banyak lah kayaknya Peminatnya ya? Peminatnya gitu Masuk orang kerja Orang kerja juga cocok pakai sepatu ini Orang kerja, kondangan Sekolah Sekolah dan lain-lain lah Bapaknya pasti masuk Karena ini tuh di outfit apa aja kayaknya Match Menurut gue Tapi emang tadi gue bilang J-stripnya ini salah satu terobosan dari fansnya itu Ki Gimana tuh? Jadi kan kayak misalnya di Authentic itu kan kayaknya dia Gak menunjukkan sisi fansnya Oh iya bener-bener Dari ininya doang nih Tag kainnya ini doang Nah fans tuh pengen punya kayak Sesuatu logo lah di sepatunya Nah makanya dia ngebuat si J-stripnya ini Ini sih uniknya dari fans tuh ada J-strip itu sih Makanya kan kayak sekarang kalo misalnya kita liat brand lokal Indonesia Kalo ada kayak J-strip pasti kayak kita langsung Kayak fans nih gitu ya? Iya wah kayak fans nih gitu Ngikutin fans Nah karena fans tuh pengen ngebuat Sesuatu tuh yang orang tuh bikin inget sama dia Nah salah satu itu Ini kayaknya sih setau gue ya Fans itu Kalo di Indonesia mungkin dihakiin kali ya Dilegalin Desainnya ini Jadi gak bisa dipake sama sebarangan gitu Iya Karena ini salah satu bagian dari fans yang Wah Paling autentik lah Paling kayak Setau gue ya Setau gue ya Ada brand juga yang baru-baru Kali ini viral juga yang ngikutin J-stripnya itu Jadi kena suh kayaknya deh Kemungkinan sih kayaknya banyak sih kalo misalnya ngikutin J-stripnya Cuman biasanya tuh ada yang di lencengin dikit gitu Tapi ada tipe fans old school tuh yang keluaran baru Itu J-stripnya dia bentuk huruf V Baru di lanjutin Nah itu salah satu yang unik Nah itu sering juga dipake sama Justin Bieber Oh Justin Bieber ya Kan dia anaknya fans banget tuh Sering gue liat kalo manggung Oke nih setelah old school nih Katanya lu anak fans banget Masa tadi yang pertama aja lu gak tau apa Yang kedua apa Baru yang ketiga lu tau old school Kalo yang abis ini gue bener nih Nah yang keempat nih nih Ki Fans sleep on checkerboard Aslernya lu bener juga Nah disini tuh sleep on tuh punya banyak variasi warna maupun model nih Siap Yang di depan kita nih fans sleep on checkerboard nih Ki Ada varian apa aja sih ada tipe-tipe selain checkerboard apa sih Biasanya tuh checkerboard Checkerboard tuh yang motifnya catur gini ya guys Abis itu ada yang polosan kayak fans sleep on BW Atau enggak yang Ya pokoknya yang cuman warna doang lah gak ada checkerboardnya Abis itu ada juga cuman kita gak ada disini Namanya tuh sleep on platform Oh platform ya Nah jadi kalau platform itu midsole nya tuh lebih tinggi gitu sih Nah tapi karena ini checkerboard ya Real Gue langsung mata gue tuh mau lanjutin ke poin 5 gak bisa gitu Gue langsung mata gue ke depan ini nih Kenapa nih? Ini sepatu sleep on mulai lu tau belum sih? Tau tau Nah ini salah satu variasi dari sleep on checkerboard Coba jelasin dong ke temen-temen yang gak tau Gue kurang tau sih kenapa si fansnya ini nyiptain yang mulai ini Cuman kalau misalnya dari feeling gue ya Kayak kan banyak banget nih orang yang hobinya tuh nginjek sepatu Oh iya diinjek ya begini ya Begini ya Demi sebuah kesimpelan dalam pake sepatu Nah dia tuh memanfaatkan itu Nah dengan.. Jadi dipotong? Iya jadi dipotong sama dia jadi biar orang tinggal ngesek Daripada lu sayang sepatu lu rusak nginjek begini Akhirnya fans ngeluarin ini Jadi kayak.. Sistemnya tuh kayak slide gitu Kayak sendal gitu Tapi masih ujungnya tuh tetep full sepatu gini Ini sih salah satu terobosan yang menurut gue unik Tapi ini gak bisa buat main bowler Ya maksudnya pake sepatu fans buat main bowler Nah kalo pulang sekolah kan bisa buat main futsal Tapi ya masih aman lah kalo ukurannya pas mas Ini cocoknya sih kayaknya buat cewe gak sih? Iya sih gue belum liat cowok pake sepatu ini Tapi kayaknya gue pengen nyoba juga sih Iya sih bisa juga Ini kayak seinget gue nih sepatu slip on ini menggambarkan kayak brand wakai Lu tau wakai? Oh ya tau tau brand jepang Kayaknya mirip-mirip wakai gitu? Iya sih sekilas mirip sih Setuju gak sih kalian kalo ini mirip brand wakai? Menurut gue mirip sih Siluet-siluetnya ya Oke lanjut nih Yang ke berapa nih berarti? Yang kelima? Yang kelima Apa nih Rael? Sisanya dong fans SK8 Kai Oh iya Nah jadi di variasi SK8 ini Ki Dia tuh punya 3 variasi ini yang bikin ternik Apa tuh? Jadi dia tuh punya SK8 High yang gue pegang Abis itu ini ada versi SK8 mid nya Yang kedua Oh ini pengembangan dari SK8 High ya? Bukan awalnya itu SK8 mid ya? Bukan dari SK8 High Oh dari SK8 High Jadi dia tuh punya cabang Cabangnya tuh menurun dari SK8 High, SK8 mid, sampai yang terakhir nih yang paling keren SK8 Low Kayak Air Jordan gak sih? Air Jordan 1 Low Iya sih Kalo menurut gue ini sih sepatu yang wajib di compare antara ini sama old school ya Karena kayak orang nih pasti bingung banget nih Ki Antara beli ini atau beli old school Karena kalo misalnya dari tipe kesimpelan Pasti orang lebih milih old school Tapi kalo misalnya dari gaya Gue sih lebih ke SK8 Low ya Karena modelnya tuh bagus banget Bahkan kadang suka ada yang komen Kayak mirip-mirip Jordanya fans lah gitu Iya Karena kayak bener-bener keren banget siluetnya Kayaknya biar orang Mungkin fans tuh ngebuat SK8 Low kayak old school gini tuh biar gak bosen gak sih? Kayak lu ngeliat orang pake old school lagi, old school lagi gitu Iya dari segi jahitannya, motifnya, modelnya juga banyak banget yang beda Jadi punya varian lain gitu Gitu lu ngampus jadi bisa pake old school bisa pake SK8 Low Kalo lu pake SK8 Mid kan kayak berat gimana gitu kan Nah ini nih menurut gue oke juga sih Bisa menjadi solusi kalian lah buat kalian yang suka bosen dengan varian old school ini ya Nah abis itu kan yang namanya sebuah perusahaan pasti melakukan perkembangan Tadi udah gue singgung sebelumnya Ada yang namanya Platform Oh Platform Nah ini nih kita punya old school platform ini guys Oh iya bener-bener Nah ini tuh juga pengembangan dari old school BW ini Nah kenapa namanya Platform? Karena fans itu mengeluarkan sebuah ide atau gagasan Dia tuh pengen ngebuat orang-orang pendek tuh lebih pede Lebih tinggi ya Lebih tinggi ya kan Nah dia tuh menceritakan mid sole yang cukup tinggi nih Ini.. Berapa centi Raph? Tinggi banget Ya kalo.. Coba 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 Ini kayak setengahnya gak sih setengahnya dari yang biasa Buset.. Tinggi banget ya Iya jadi kayak membuat orang tuh lebih pede Ini yang tadinya tingginya 160 bisa jadi 170 gak sih? Ah 165 sih Ah 165 sih 170 ketinggian kayaknya Maksudnya 165 ini masih lumayan lah Oke 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 Nah abis tuh biasanya nih dari sepatu-sepatu yang udah dikeluarin fans nih Yang gue liat ya Biasanya tuh yang paling sering di collapse ini tuh yang SK8H ini kayak SK8H sama sleep on checkerboard Nah ini kayak dia tuh udah pernah collab sama Led Zeppelin gitu-gitu Netgeo Tapi menurut lo nih dari semua varian ini 5 tadi plus tadi pengembangan-pengembangan variasinya Ada platform, ada mule, ada SK8 low, ada SK8 mid Nah ini itu menurut lo yang paling oke tipikal lo ya Lo tuh pilih yang mana sih? Gue sih lebih suka ke era Aki Era Kenapa nih alasannya? Gue boleh tau gak sama temen-temen di depan Gini, kalo sleep on itu kadang gue masih suka masuk Susah masuknya Susah masuknya Karena tipikal kaki gue tuh lebar Nah kalo era itu gue ya cocok sih maksudnya kayak Dia tuh gak yang ribet kayak old school Karena dia tuh punya tali yang lebih pendek kan Dari pada old school nih lo bisa liat sendiri Nah jadi masuknya juga lebih gampang terus ya nyaman aja gitu Terus gak luka ya tadi di belakangnya Iya karena dia udah punya busanya Sedangkan authentic kayaknya gue gampang lecet sih kaki gue kalo misalnya gak pake kosaki Jadi kayak era sih masih masuk Kalo gue sih menurut gue Inovasi yang paling menurut gue oke Karena gue kan sukanya tuh yang baru gitu ya Yang kalo yang lama-lama tuh kayaknya gue pengen tinggalin aja gitu Menurut gue ini sih SK8 Low SK8 Low tuh basic old school klasiknya gak hilang Tapi desainnya terbaru, trendy Colorwaynya masih sama tapi motifnya tuh berbeda ya Iya jadi orang pas ngeliat Ih itu old school kok kayak gitu Malah sering dikira KW gitu Oh iya Mungkin dia kurang tau gitu kalo ternyata itu adalah Inovasi dari fans ngembangin old school tadi yang lu bilang kayak Jadinya SK8 Low ini Mirip Air Jordan 1 Low Oke Mungkin itu aja kali ya untuk Kita bahas beberapa tipe fans ini Yang lima Yang udah dikeluarin sama fans ini Iya ini kita tadi ngurutin berdasarkan tahun pengeluaran ya guys Dari authentic Era Era Old school Sleep on dulu dong Old school dulu dong Sleep on apa old school nih Old school Sleep on Sleep on SK8 Baru gitu Baru dengan inovasi-inovasi lainnya Siap Dia mengeluarkan tipe yang pro Ultrakash dan lain-lain Nah itu kita bahas nanti Di kesempatan lain Siap Oke mungkin Kali ini aja Pembahasan kita tentang tipe-tipe fans Kalo kalian yang pengen Sebuah informasi dari kita lagi Bisa komen di bawah ya Iya kita membawakan informasi tentang apa Atau kalian punya pertanyaan Mungkin nanti kita bisa bahas di channel ini Siap Oke sampai jumpa di Video selanjutnya